hai oke welcome back to my channel dan kali ini kita akan mencoba membuat VPS ya VPS gratis ya dengan cara ya ini ya never install kita akan mencobanya di never install dan kita akan seek up terlebih dahulu ya ini pilih saja kita pada Facebook ada Twitter Google dan Apple saya akan mencoba dengan Apple ya Nah ini sudah proses locking ya bukan Apple ya tapi Google ya dengan akun Google saya kita tunggu sampai selesai ini kadang agak lama ini kita akan tunggu sampai selesai oke oke setelah itu kita akan dialihkan ke dalam ini halaman awal nah disini ada pilihan ya browser ada Chrome Firefox Brave Baxi all dapat aja ya ya itu saja kita coba launch yang Singapura ya building in Singapura Oke sekarang baru proses untuk ke ini berapa persen nih hampir 100% ya oke masih menunggu Hai masih menunggu Hai masih menunggu dan belum selesai coba ini ada upgrade ya coba klik Hai dan disini ada untuk lainnya ini bagian Oh yang free ini ada satu CPU terus memorinya hanya tiga MP3 mpun limit time akses semua aplikasi Hai pausnya tujuh menit ya durasinya adalah satu jam ya lumayanlah kalau mau pakai kalau mau yang premium ini ada empat virtualis piuh leban memorinya ke-3 ini sekitar $10 ya tersebut Rp 150.000 ya itu kalau mau yang berbayar ada yang standar ini juga ada dua CPU ya 43 ini harganya enam enam koma tiga dolar ya oke jadi kita akan membuat awal lagi yang tadi tadi ternyata gagal ya dan sudah saya hapus dan sini ini ada di home di homepage ya jadi saya akan membuat lagi di menu space ini ya eh alaps di ternyata saya baru tahu nah disini itu eh adalah aplikasinya jadi eh kalau misal saya mau menjalankan Chrome maka nanti yang di jalan ke sana itu hanya ada Chrome saja terus kalau Firefox ya dia ada Firefox saja seperti itu ya jadi tidak bisa buka yang lain jadi ibaratnya ini adalah menu dari VPS nya terus saat kita mau membuka VS Code ya jadi nanti akan terbuka VS Code saja jadi ada yang yang lain-lain seperti itu nah ini ada banyak sekali sampai bawah ada yang coming soon jadi mau apa mau hadir ya sudah telegram select dan lain-lain ya jadi saya akan mencoba menjalankan yang apa ini yang telah jahat Firefox aja nah ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya ini baru nah ini ditunggu sampai 100% lagi seperti tadi yang di depan nah ini baru 99% dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama tadi itu sampai 15 menit baru-baru selesai ya jadi ini membutuhkan waktu yang lama kita tunggu tapi kita pause terlebih dahulu supaya nanti videonya videonya tidak kepanjangan ya Oh ternyata sudah bisa ya langsung ya jadi VPS nya nanti tampilannya seperti ini ya Hai nah ini loading your apps jadi ibaratnya ini adalah dari sistem mah sistemnya kita hanya open yaitu browsernya saja atau aplikasinya ya nah ini ya akan berbesar dan ini adalah tampilan awal dari apa namanya dari aplikasi dari varpok nah disini kita akan mencoba mungkin al mau di speedtest nya speedtest ya dapat berapa kita yang pertama pakai yang ini nanti coba yang dari Google dapatnya berapa oke segitu ya 300 ya lumayan ya gratisan dapat segitu tapi VPS ini tidak bisa dimanage saja jadi hanya aplikasi saja yang kita running atau kita jalankan tidak bisa dimanage seperti kita punya komputer atau RDP seperti itu jadi VPS ini hanya running aplikasi saja coba yang ini pingnya besar sekali atau 45 oke lumayanlah gratisannya ini pasnet ya pas.com ya kan pasnet oh 400-500 MP kayaknya per-per-vm di limit 500 MP bisa jadi ya uploadnya 200 ya jadi itulah ya apa namanya VPS ya VPS gratis yang kalian bisa dapatkan di neverinstall.com ya jadi memang betul-betul gratis kalau mau yang berbayar tadi sudah ada apa namanya harganya tadi mana ya ini harganya sudah ada sudah tersediakan ini perbulan 10,53 ini dengan 4 cpu 8 ram terus yang standar dan 6,3 ini 2 cpu 4 giga ram jadi disini antara free dia memang unlimited time waktu ya jadi ini sessionnya ini pause setiap 7 menit ya kalau tidak aktif terus maksimum durationnya adalah 1 jam yang ini 6 jam yang ini 3 jam jadi setiap kali running durasinya seperti itu oke mungkin itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya mungkin kita akan tutup apabila ada pertanyaan silahkan komen ya komen di komentar ya ya mungkin itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati